Oke brother, ketemu lagi dengan saya Hendra Trianto Di channel KoHendra Oke, disini kita akan review Untuk Xenic 802 Disini adalah Mixer merek Behringer Kita lihat disini ada inputnya ada 2 Oh sorry, inputnya ada 6 2 stereo 4 nya mono Mungkin dari sini Untuk Xenic 802 Itu memang agak murah Tapi fiturnya tidak terlalu lengkap Kalau kekurangan dari fitur ini Efeknya tidak ada Efek buat whole room Vocal Leho Tidak ada di Xenic 802 Ini khusus buat teman-teman yang lagi Nyari mixer yang murah Ini saya bisa Solusikan kepada teman-teman Tapi kalau yang mau nyari Yang ada efek, itu lebih mahal Sedikit, jadi sekarang kita Buka dulu untuk Xenic 802 nya Selanjutnya nanti akan saya Bikinkan lagi untuk Tipe Xenic 1202 efek Itu yang ada efeknya ya Sekarang kita buka dulu Ya, kita buka dulu Ini ada adapter Nggak usah kita 7 pin Adapter biasa di mana-mana Ada ya Ini buku panduannya Ini isi mixernya Oke Ini dia Kecil banget Seperti ini ya Oke Nah, kalau dari segi fitur Ini nggak ada yang USB Maka ini yang Xenic 802 Ada Dua tipe mungkin ya Kemarin saya sempat lihat Xenic 802 itu yang ada USB nya Lebih mahal sedikit dia Nah, kalau yang Xenic 802 ini Tanpa efek Tapi disini kita bisa lihat Oke brother Sebelum kita lanjut video ini Boleh dong Minta like video ini Klik tombol subscribe Dan bunyikan loncengnya Untuk mengikuti video-video terbaru Di channel ini Thanks ya bro Untuk fiturnya Disini ada gain Jadi khusus buat mic Itu ada gain Ini ada high, mid, dan low Nah, efek ini buat efek send sih Bukan dari bawaan dari Efek send kelapa 02 nya Ya, kalau dia sudah ada efek Maka dia Disini ada display nya Kecil tapi bisa dimainkan Nah, ini efeknya disini Kita lihat Aux return Jadi dari Aux return nya ada Disini juga ada pen Buat balance kiri kanan Oke Fiturnya seperti itu Nah, ini dibanding Mixer Yamaha Tipe 06X Kalau 06X itu kan Ada efek Efek whole room nya Ada 6 Ada vocal echo Kalau tidak salah Sama flat Terus ada Efek whole room Nah, kalau yang di fitur SN802 itu Kelebihannya ada High, mid, low Kalau yang MG06X itu Khusus buat mic Itu cuma ada High dan Low Jadi middle itu Tidak ada Ya, teman-teman Nanti cek saja untuk Review mixer MG06X Nah, sekarang kita Coba tes Ke speaker aktif Ya Nah, ini untuk Adapternya seperti ini Jadi, bukan adapter biasa Ini jacknya juga Sudah jacknya lain Oke, sekarang kita colok Oke, untuk speaker yang saya pakai Adalah Speaker 12 in Yang kayu 1 Yang outer pro mereknya Dan speaker 12 in Yang merek Yamaha 1 Sekarang kita tes Kita colok untuk Cover power Nah, ini tidak ada On-offnya Jadi, langsung colok Langsung nyala Oke Siap Sekarang untuk Main out-nya Kita ambil Di sebelah sini Nah, ini jacknya Bukan pakai yang XLR Melainkan Jack Akai Jadi, kita ambil Di sebelah sini Kita colok Output L dan R Jadi balance Nah, sekarang kita tes Untuk suara nih Suara mic ya Kita colok micnya Oke Main out-nya Kita naikin Sampai setengah Sekarang kita tes Ini level Micnya sudah nyala Kita naikin Game-nya Oke 122C CD 12C Lumayan bagus Untuk suaranya ya Karena Behringer Dimana-mana Juga untuk Suaranya Mantap Nah Untuk kekurangannya Saya kasih tau Untuk teman-teman ya Di atas pemakaian 40 menit Saja Untuk unitnya Sudah panas sekali Jadi Ya, itu ya Kelemahannya Untuk yang Behringer Rata-rata Ya, kayak gini sih Ya, untuk Bodinya sangat panas 40 menit saja Ini Kalau kita Ngekasih Kipas angin Pasti panas Jadi Itu saja Untuk kelemahannya Yang tadi saya juga bilang Untuk kelemahannya kedua Itu tidak ada efek Jadi Sayang sekali Untuk Mixer Segini Lengkap dengan High Mid Low-nya Itu Tidak ada efek Memang Sangat kurang Jadi Ini kalau buat Di presentasi Atau Buat di Pemakaian di dalam ruangan Ya Itu bagus Untuk pemakaian di dalam ruangan Buat rapat Ya, boleh lah Kalau tidak pakai Eho Untuk Pemakaian di luar Seperti outdoor Itu kebanyakan Maunya pakai Eho Karena kalau tidak dikasih Eho Ya, suaranya kayak gini Jadi kayak Bicara aja Sekarang kita tes musiknya ya Saya untuk musiknya Tak masukin di sebelah sini ya Kalau masuk di sebelah sini Pengaturan di Tombol To Mix Ya Jadi inputnya Jadi kalau kita Volume dari input Di video atau Dari handphone Atau laptop Ini pengaturan Nanti langsung Di master Jadi tidak praktis Saya akan masuk Di sebelah Line Di mandan 6 ini Jadi tak masukin Di sebelah sini Jadi kita Bisa Untuk jalur Di video Kita naikin Musiknya Yang nyala Yamaha Dan Outer Pro Oke 1,2,2,1 Mantap Suaranya mantap 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 sekali Mantap ya Mantap Suara tidak ada noise juga Mantap C, C, Low Tis Balasnya juga berfungsi Kita lihat di Sinyali sebelah sini Dan hype Mid-low Nya juga Kita bisa mainkan Ini Di sebelah sini Adalah hype Hike itu ada Twitter Nah ini Ini middle Dan ini low Nah untuk kelebihan Keduanya Sinyal 802 itu Bisa Di Ada grupnya Ada grup Di sini ada Control Room Out Jadi sekarang Kita untuk yang Speaker Yamaha Ini output dari Speaker Yamaha Kita masukin Di Control Room L Kita masukin Di sebelah sini Dan musik Kita nyalakan dulu Ini yang nyala Cuma Outer Pro Saja Nah kalau Nah kalau kita Mau nyalakan Barang dengan Yang Yamaha Ini ada Roomnya Volume nya Di sebelah sini Ini yang Outer Pro Yang nyala Kalau ini Yang Yamaha Yang nyala Ini yang Outer Pro Kita mau Nyambunyikan Yamaha Tinggal Naikin Volume nya Sebelah sini Ini yang Yamaha Begitu pun Juga Untuk Mic Kalau mic Juga Kita bisa Nyalakan Bersamaan Satu dua Ini yang Hanya Outer Pro Yang nyala Kalau kita Menyalakan Yang Yamaha Kita tinggal Naikin Sebelah sini Nah ini Volume Untuk Di Control Room Out Nah ini Yang bunyi Yamaha 12 C 12 Low 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 Thist C Low Low Thist Oke Itu saja Untuk review Mixer Behringer Tipe Xenic 802 Untuk Harga Silahkan Teman-teman Cek Saja Di Bukalapak Atau Di Tokopedia Saya Untuk Foto Dan Harganya Juga Tercantum Di Instagram Bantukan Di Bawah Deskripsi Bagi Teman-teman Yang Masih Bangit Bingung Untuk Harganya Nanti Lihat Saja Di Deskripsi Box Terima kasih Sudah Menonton Video Ini Jika Ada Pertanyaan Silahkan Tinggalkan Comment Di Bawah Saya Hendra Trianto Thanks For Watching